Bismillahirrahmanirrahim Shalam penyajuk Islam Mari bersama untuk bersyukur kepada Allah SWT Karena masih diberi kesehatan, penikmatan, serta umur yang panjang Sehingga bisa silaturahmi lewat channel kita ini Shalawat serta salam Tak lupa kita sanjungkan kehambaan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma sholli ala ruhi Syaidina Muhammadin Fil arwahi Wa ala jasadi Fil ajasadi Wa ala qabri Fil kuburi Amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Barang siapa yang akan mengamalkan karamat ruh Surat An-Nas Maka berniatlah untuk ibadah kepada Allah Dan memintalah ampun dan ridho terlebih dahulu kepada kedua orang tua Terutama ibunda kita tercinta Karena dengan ridho nya insya Allah akan sukses dalam hal apapun Sahabat ku Semua keilmuan sudah ada Bahkan roda kehidupan manusia sudah tertulis di setiap ayat di Al-Quran Jika suatu ayat di Al-Quran dihidupkan di tubuh kita Maka setiap tubuh kita adalah ayat Allah Maka bisa dikatakan bahwa Maka bisa dikatakan bahwa segala macam jenis sihir atau ilmu khuddam malaikat atau makhluk Allah yang mana yang bisa merusak ayat Allah tersebut Manusia adalah ayat hidup kalam Allah Maka makhluk lain akan bingung Karena tak satu titik pun yang dapat dirusak di badan manusia tersebut Karena yang berniat jahat Ingin merusak kalam Allah bukan lagi kita yang dirusak Melainkan kalam itu sendiri Dalam kesempatan kali ini Saya akan mencoba membukakan rahasia Tersirat kunci ruh anas Dijasad manusia Agar keilmuan leluhur kita Tidak musnah termakan oleh zaman Khusus penggemar setia channel youtube ini Dan untuk saudara saudari muslim semua Pada umumnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa meridoi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah Kita langsung ke poin pembahasannya Bismillahirrahmanirrahim Dalam surat anas Ini terdapat sembilan nadi Atau ruh Nadi adalah ruh hidup Dan di dalam surat anas Terdapat enam ayat Dan masing-masing terdapat ruh nadinya Ada pun nadi atau ruh surat anas Terdapat di dalam surat itu sendiri Dan inilah letak dari ruh nadinya surat anas Agar bisa hidup di tubuh kita Seperti di bawah ini Ayat 1 Nadi ruhnya ada di bin Ayat 2 Nadi ruhnya ada di kin Ayat 3 Nadi ruhnya ada di hin Ayat 4 Nadi ruhnya ada di min Dan kan Ayat 5 Nadi ruhnya ada di yuas Dan duri Ayat 6 Nadi ruhnya ada di min Dan nas Setelah saudara ku tahu Ruh nadi tersebut Kemudian Bagaimana cara untuk menghidupkannya Cara untuk menghidupkannya Dengan cara Duduk meditasi Cuma sebelumnya Anda baca terlebih dahulu Tawasulannya Dan untuk tawasulannya Silahkan Anda cek di deskripsi Di bawah video ini Setelah selesai Dilanjut duduk meditasi Fokus ke diri sendiri Dan membaca surat anas lewat batin Jika sampai di nadi Atau ruh tadi Anda berhenti sejenak Dan menghribatkan Ayat tersebut hidup Di batang tubuh saudara Sampai terlihat Ada ayat yang terlihat Di tubuh saudara Baik dilihat secara batin Atau lewat tembus pandang Atau menggunakan indera ke-6 Wahai saudaraku Setelah tahu letak ruh nadi Di dalam surat anas Selanjutnya Dimanakah letak kalam ruh nadi Tersebut di batang tubuh manusia Saya harap saudara Sudah bisa memahaminya ya Yang ruh tadi di atas Setelah mengerti Mari kita bahas Letaknya di batang tubuh manusia Ada pun letaknya Seperti di bawah ini Saudaraku Ayat 1 Ruh nadi nya di mulut Ayat 2 Ruh nadi nya di dubur Ayat 3 Ruh nadi nya di kelamin Ayat 4 Ruh nadi nya di telinga kanan Ayat kelima Ruh nadi nya di kedua mata Ayat ke-6 Ruh nadi nya di kedua hidung Jika semua sudah hidup Ayat tersebut di tubuh saudara Maka bagian tadi akan mengeluarkan Hawa sejuk terus menerus Tanpa henti Dan itu tanda hidupnya ruh Atau nadi ayat tersebut Dan silahkan digunakan untuk tetolong umat Maka saudara akan jauh dari tipu daya makhluk lain Dan bisikan yang saudara terima Akan yang baik saja Serta karomah ayat ini akan hidup di tubuh saudara Tanpa saudara niatkan Atau gunakan ayat ini akan bekerja sendiri secara otomatis di tubuh saudara Ada pun cara aplikasi penggunaan Dari nadi atau ruh anas Cukup bacakan satu kali surat anas Untuk berbagai hajat Maka akan bekerja pula ayat tersebut Di dalam jasad kita Semua itu atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun tata cara pengaktifannya Silahkan anda jalani selepas sholat fardu Dalam keadaan duduk meditasi Dan fokus ke diri sendiri Pada saat prosesnya Dan jangan lupa untuk membaca tawasulannya Setiap mau memulai pengaktifannya Lakukan pengaktifan selama 6 hari tanpa putus Semoga keberkahan bersama kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan Maka ia orang yang menunjukkannya Akan mendapatkan pahala Seperti orang yang melakukannya Hadis Bukhari Muslim Semoga berkah nadi atau ruh anas Yang telah hidup di batang tubuh saudara Menjadi berkah Dan sekian penjabaran dari ruh surat anas Semoga anda bisa memahami dengan baik Dan semua kembali lagi kepada niat kita Semoga Allah s.w.t. selalu memberikan pertolongannya Kepada kita semua Agar kita semua selalu mendapatkan petunjuk Serta kemudahan dalam berjuang di jalannya Amin Ya Rabbal Alamin Dan bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati anda semua Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Jika ada sesuatu yang ingin anda tanyakan Silahkan komentar di bawah video ini Sampai jumpa di video keilmuan yang lainnya Salam persaudaraan tanpa batas Salam ukuwah islamiyah Salam satu nusa satu bangsa Saya Andik Jenuddin Laholawalakuwata'ilabillah Wallau'alam biswab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Wabarakatuhu Ya Allah ya waqi Judlana Bilrizdi Tawasalna Bilmutaq Bilshayyim Babarzuqi Ya Allah ya kudus Najihna Min bu'us Tawasalna Bilmuhin Nufus Bilshayyim Babarruus La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Ya qadim Judlana